Intro Halo saya, baru saja videonya ngerti anda semua kali ini dalam program Inspirasi KU di kesempatan sehari-hari ini sampai di hari Kamis, tanggal 3 Rosjeb 1441 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 27 Februari 2020 Masehi Alhamdulillah, kita dapat kembali berkesempatan untuk menambah ilmu yang diharapkan semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua Baik sahabat, dalam program acara ini kita akan belajar bagaimana berubah mindset, menubuhkan skill dan membangkitkan motivasi dalam diri kita Sehingga kita senantiasa bersemangat dalam berusaha mencapai sebuah kebahagiaan Tema yang akan kita perbincangkan atau yang akan kita pelajari di kesempatan sore hari ini yaitu hidup ini senderhana, jangan dibuat rumit Baik sahabat, tentunya mari kita bersiapkan diri kita dengan baik untuk bisa menyimak apa yang akan disampaikan oleh narusumber kita, guru kita Yang dibangkat, mengenai tema yang tadi sudah hakim sebutkan ya Nah informasi untuk anda sahabat yang saat ini mungkin tidak bisa mendengarkan radio ku dengan jelas melalui audio frekuensi Silahkan, anda bisa mendengarkan kami melalui audio streaming di www.buyayahya.org Atau www.radioku.com dan juga www.radioku.com Kemudian untuk anda pengguna HP Android silahkan, anda bisa mengakses audio streaming kami melalui aplikasi Alba Atau aplikasi Radio Ku Network Berikutnya, untuk sahabat yang sedang aktif di Facebook, silahkan anda bisa menikmati siaran streaming kami di Facebook Radio Ku Cerebon Dan juga untuk sahabat yang berada di wilayah jangkauan Radio Ku Rock, silahkan anda bisa mendengarkan kami melalui Radio Ku 104,8 FM Kuningan Radio Ku 92,4 FM Majalengka Radio Ku 104,7 FM Batam Radio Ku 1089 AM Bogor Radio Ku 88 FM Kuburaya Pontianak Radio Ku 89,6 FM Purbalingga Radio Ku 107,9 FM Tenggerang Radio Ku 87,6 FM Berau Kalimantan Timur Radio Ku 106,3 FM Martapura Kalimantan Selatan Dan Radio Yoko 93,6 FM AC Besar Kita akan langsung saja menyapa guru kita Bang Hak yang sudah hadir di ruang siar bersama Hakim Dan tentunya sudah siap untuk berbagi ilmu dengan kita semua Yang langsung Hakim akan menyapa beliau Assalamualaikum Bang Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Abang bagaimana kabarnya sehat? Alhamdulillah sihat dan afi Alhamdulillah Alhamdulillah dilancarkan Bang ya perjalanannya Baiklah Bang di kesempatan sore hari ini Tema kita adalah hidup ini sederhana Jangan dibuat rumit Silahkan Bang Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah wa shakurulillah wa shalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah Semoga Allah SWT mencerdaskan pikiran kita Hingga karenanya kita memahami semua pengetahuan yang kita dapatkan Dan semoga pemahaman-pemahaman ini menjadikan benteng bagi kita Hingga dalam menjalankan kehidupan ini Kita tahu membedakan mana yang benar mana yang salah Hingga semua pemahaman ini menyelamatkan kehidupan kita di dunia Hingga sampai kita mendapatkan kebaikan di akhirat kelak Dan kesempatan hari ini kita coba untuk memahami tentang bagaimana problematika kehidupan Yang pada prinsipnya bahwa kehidupan itu dianggap sesuatu yang rumit Tetapi bagaimana cara kita melihat bahwa sebetulnya kehidupan itu sederhana Ini tidak mudah melihat sesuatu yang rumit tapi tampak harus menjadi sederhana Butuh kecerdasan Butuh kepandean cara melihat Nah biasanya rumit atau susahnya menghadapi kehidupan itu tergantung bagaimana cara kita melihatnya Maka sebetulnya yang pertama akan saya bahas bahwa makna sederhana itu apa sebetulnya Kesederhanaan ini sebetulnya adalah yang pertama kesesuaian dengan fungsi Atau sesuai dengan kegunaannya Tapi ini juga bertingkat-tingkat pemahamannya Misalnya begini Kalau memang kebutuhan saya hanya dengan kendaraan bermotor roda dua misalnya Ya sudah maka itu menjadi kegunaan yang sudah masuk fungsinya Maka itu menjadi kebutuhan pokok bagi saya dan tidak akan mungkin menginginkan yang lebih dari itu Karena memang fungsi kegunaannya tepat hanya itu Jalan yang sempit misalnya Kemudian di rumah tidak ada garasi untuk mobilnya Ya sudah itu saja Jadi sederhana itu jangan sampai kemudian kita membuat sesuatu yang berlebih-lebihan Sesuatu yang berlebih-lebihan akibatnya tidak sederhana lagi Itu yang jadinya memperumit Jadi yang pertama sesuai dengan fungsi dan kegunaan Kita membeli sesuatu makna sederhana itu bisa saja Bahwa satu sisi orang menggunakan alat telekomunikasi misalnya Ini sekedar hanya untuk telekomunikasi sederhana yang gampang-gampang saja Tapi ketika dia pengen memiliki saya butuh informasi-informasi yang lebih jauh Misalnya harus melalui internet harus melalui segala macam Berarti itu menjadi fungsinya bertingkat Bertumbuh Maka itu juga dianggap bukan berlebih-lebihan Tetapi sesuai dengan fungsinya Dan masih dalam kategori sederhana juga Ketika sesuai dalam fungsinya Maka kita tidak bisa menyebut itu berlebih-lebihan Jadi jangan sampai kemudian kita menganggap bahwa Kesederhanaan itu dalam tanda kutip berarti kekurangan Tidak Kesederhanaan bukan berarti kekurangan Kesederhanaan itu bermakna sesuai dengan fungsi dan kegunaan Jadi kalau memang kita harus punya rumah nih Anak yang empat misalnya Oh iya kalau begitu kamarnya harus lebih dari satu kan gitu Harus ada kamar yang pertama Ada kamar buat anak-anak Ada kamar yang berikutnya dan sebagainya Mereka juga misalnya butuh tempat bermain Jadi belakangnya tambahkan untuk bermain Jadi bukan berlebih-lebih Tetapi dengan fungsi dan kegunaan gitu Selama itu menjadi kemudahan bagi dirinya Ya silahkan Itu tetap menjadi dalam ringkup Kesederhanaan juga tidak berlebih-lebihan Juga kesederhanaan bisa bermakna sesuatu yang mudah Sesuatu yang gampang Jadi makanya tadi temanya hidup itu sederhana Jangan dibuat rumit Karena ketika kita melihat sesuatu mudah dan gampang Berarti tentunya tidak rumit Nah kenapa mudah itu Kita juga menganggap bahwa mudah itu juga bertingkat-tingkat Karena ada sesuatu orang menganggap bahwa Menurut dia mudah Tapi menurut orang lain tidak mudah Sesuai dengan tingkat kemampuan seseorang untuk melihat Kemudian menyelesaikan Bisa jadi persoalan yang satu itu sederhana Menurut orang lain Tapi menurut orang lain yang memang ketika menghadapnya Terasa bahwa itu susah sekali Ia menganggap bahwa persoalan kehidupannya adalah sangat sulit Jadi kemudahan ini juga bertingkat-tingkat Tergantung kemampuan Tergantung keilmuan Tergantung wawasan yang dimiliki Jadi kesederhanaan ini Jangan dianggap sesuatu yang Memaknainya dengan kekurangan Yang hidup apa adanya tidak demikian Tetapi memang harus tetap berkualitas Harus tetap berkualitas Tetap bahwa justru kalau kualitas itu Saya memaknai kualitas itu bukan sesuatu yang berlebih-lebihan Kualitas itu sesuai dengan fungsinya Dan tepat guna Itu namanya berkualitas Kalau berlebih-lebihan tidak berkualitas lagi Karena kita tidak mungkin dianggap hidup kita berkualitas Karena pangkat kita misalnya Tidak berkualitas lah itu namanya Kita mengadopsi kepada pangkat Kita bersandar kepada kedudukan Kita bersandar kepada kekayaan Supaya dianggap kita ini menjadi orang yang mapan Itu bukan kualitas Karena Pada prinsipnya hidupnya sendiri tidak berkualitas Masya Allah Dia bersebunyi dibalik kekuasaan Itu bukan kualitas Justru kualitas itu harusnya Dia tampil Sebagaimana dirinya Benar-benar memiliki nilai Sehingga dia akan dihormati Dia akan dihargai Karena nilainya Bukan karena sesuatu yang melekat pada dirinya Karena ilmunya yang dimiliki Sehingga dia dipandang mulia Karena kebaikannya dia dianggap baik Jadi melekat pada dirinya Bukan bersandar kepada sesuatu Apakah itu yang namanya kekuasaan Apakah itu yang namanya kedudukan Kekayaan dan sebagainya Itu bukan kualitas namanya Justru hidup yang berkualitas itu adalah hidup yang sederhana Banyak kita memahami makna sederhana ini Sesuatu yang dianggap ya sudah lah kekurangan Gak demikian Hidup yang sederhana ini adalah hidup yang penuh dengan kualitas Kemudian yang kedua Bahwa memaknai kesederhanaan ini Teman-teman Kita jangan menganggap bahwa Tapi kan kenyataannya bang Hidup ini kan ruwet Hidup ini kan rumit Oke kalau saya setuju mengatakan bahwa Hidup ini rumit Sesuai dengan persepsi Anda Yang saya inginkan adalah Cara Anda menyikapinya tetap sederhana Meskipun ini hidupnya yang rumit Tapi cara menyikapinya tetap harus sederhana Memang masuk perguruan tinggi gak mudah Harus melalui masuk seleksi UMPTN Harus macam-macam lah Kan ruwet bang Nyalakan soalnya juga ruwet Oke kalau saya setuju dengan pendapat Anda Bahwa hidup ini adalah rumit Tetapi saya ingin cara Anda menghadapinya tetap sederhana Bahwa ingin lulus Ya Anda harus belajar Sederhana Tapi kan saya malas Nah itu berarti mempersulit diri Nah supaya belajarnya itu mudah Maka mengulang-ulang Diulang-ulang Juga sederhana gitu Karena keahlian bukan sebuah tindakan Tetapi pengulangan Pengulangan Gitu Orang-orang yang ahli itu gak melakukan sesuatu Kemudian dia ahli Tetapi kebiasaan Jadi belajarnya harus jadi kebiasaan Mengulang-ulang kembali Latihan lagi Latihan lagi Sehingga pemahamannya bertambah Sehingga ketika UMPTN Kok jadi mudah ya Kan gitu Jadi sikapnya tetap harus sederhana Jadi kalau ada orang yang tidak setuju Bahwa hidup ini sederhana Saya setuju saja leh Gitu lah Oke saya setuju deh Apapun pendapat Anda Tetapi saya juga minta Tolong sikap Anda Cara Anda untuk menghadapinya pun harus Sederhana Sehingga kalau sikap kita sederhana Susah ini akan menjadi mudah Gitu Kan Allah sudah menghendaki kepada kita ini Sesuatu yang mudah Allah tidak menghendaki sesuatu yang sulit untuk kita Jadi Jangan sampai kemudian kita menganggap kok susah banget ya Susah itu sebetulnya cara berpikir kita yang susah Jadi asumsinya begini Kalau pikiran kita ini Dihantui dengan ketakutan-ketakutan Nah keunikannya Ketakutan ini akan mempersulit kita Masya Allah Padahal kita tidak mampu Berbuat kepada sesuatu yang Tidak ada wujudnya Kan misalnya saya takut kepada sesuatu yang Di luar kemampuan kita Nanti kalau gagal gimana Nanti kalau saya gak lulus gimana Nanti kalau saya gak diterima pekerjaan gimana Itu sesuatu yang masih goib Sesuatu yang tidak bisa kita lakukan Belum tentu terjadi Belum tentu terjadi Tetapi pikiran kita sudah sedemikian ketakutannya Seolah-olah pasti akan terjadi Seolah-olah itu diyakini Sehingga itu yang menjadikan kehidupannya justru bertambah rumit Enggak berpikir yang sederhana Yang simple saja Supaya tidak gagal Ya kamu harus berbuat yang terbaik hari ini Supaya kamu diterima Ya kamu harus menjadi sesuai dengan apa yang diinginkan Jika kita ingin tidak gagal Maka siapkan segala sesuatnya dengan baik Jadi yang kita bisa kuasai adalah Keadaan hari ini Saat ini saja Itu yang kita kuasai Sementara 5 menit ke depan Jangankan lagi besok 5 menit ke depan kita gak bisa kuasai Tapi kalau kita kemudian ketakutan Kepada waktu yang belum datang Ini yang memang siapapun gak bisa menyelesaikan Sama seperti begini Kalau kita takut kepada akhirat nanti Berarti kan cara sederhananya adalah Berbuat baiklah hari ini Supaya kita jangan sampai ke neraka Ya jangan sampai berbuat dosa hari ini Jadi sederhana begitu Jadi jangan sampai kemudian kita Bertindak kepada ketakutan yang belum terjadi Tetapi tidak ada tindakan apa-apa Karena kan sesuatu yang belum terjadi Tindakannya juga harus apa kan gak jelas Jadi bertindaklah kepada sesuatu yang bisa saja Yaitu saat ini Yang bisa kita temui hari ini Yang kita bisa kuasai hari ini Sehingga ketakutan-ketakutan itu bisa kita minimalis Jangan sampai kemudian ketakutannya menjadi sulitnya pikiran kita Nah kebanyakan pikiran kita ini Dipersulit oleh hal-hal yang tidak jelas Akibatnya nanti kita banyak pertengkar dengan keluarga Banyak seuzon sama teman-teman Dan lain sebagainya Sikap orang-orang di sekitar kita juga Sulitnya bukan karena mereka sebetulnya Tidak sesuai dengan keinginan kita Bukan Tetapi kita yang tidak bisa toleransi Kita yang tidak bisa memahami Jadi kalau ada orang misalnya Bang itu kalau ngomong nyakitin banget Ya sudah lah memang begitu dia adanya Kita gak bisa merubah dia Tapi kita bisa merubah kita sendiri Ayolah berpikir sederhana Sederhananya gimana bang Sederhananya kamu yang harus lega Sederhananya kamu yang harus memahami Ya sudah lah memang karakternya seperti itu Saya harus memahami Saya harus memaafkan Sehingga nanti kita yang jadi lapang Kalau kemudian kita tidak bersikap negatif lagi Terhadap tindakan-tindakan negatif Berarti akan menjadikan kehidupan ini Tidak akan menjadi rumit lagi Nah ruwetnya Rumitnya Sulitnya kehidupan Karena kita juga berpikir yang sama gitu Kalau teman kita bertindak negatif Kita pun ingin membalas dengan cara negatif Itu yang jadi rumit gitu Sudahlah berpikir sederhana saja Ya memang dia begitu adanya Sudah maafkan gitu kan Jadi sederhana itu Menempatkan kita kepada posisi-posisi Yang memang Mudah gitu Yang gampang Jangan dibikin sulit Tetapi melakukannya tidak mudah Saya harus ulangi kalimat saya ya Bahwa sesuatu yang sederhana itu tidak mudah Seperti begini Hari ini kalau saya pengen telpon sama radioku gitu Nelfon ke radioku sederhana Caranya tinggal pencet nomor telponnya kan 08 scan-scan-scan-scan Langsung Nyambung Sederhana Tinggal mencet Praktiknya Praktiknya Tapi caranya Bagaimana itu nyambung Ya kita gak pernah tahu Dia harus menghubungi IC dulu Kemudian Gelombangnya harus mencari BTS Yang terdekat gitu kan Kemudian ke satelit Kemudian langsung masuk ke BTS yang dekat dengan radioku Langsung kemudian datang ke pesawat Telepon yang ada di radioku Prosesnya sangat rumit Ya bang Di balik kesederhanan itu Ada sesuatu yang sangat rumit Masya Allah Jadi berpikir sederhana Itu membutuhkan kecerdasan Jadi kalau ada orang-orang yang mampu berpikir sederhana nih sahabat Ternyata itu bukan orang-orang yang sederhana dalam berpikir Sangat cerdas Masya Allah Sangat cerdas Itu sebabnya kita di sekolah diajarkan Sederhanakan soal di bawah ini Ada matematika Soalnya selalu begitu Sederhanakan soal di bawah ini Masya Allah Sederhanakan kehidupan ini Butuh kecerdasan bisa melihat masalah menjadi mudah Butuh kecerdasan melihat sesuatu yang rumit menjadi sederhana Maka di sekolah di hari ini Kita mencoba untuk memberikan pemahaman Bagaimana cara berpikir sederhana Sehingga kesulitan-kesulitan yang harusnya Nampak sulit Tiba-tiba kita bisa Melihatnya dengan cara-cara yang cerdas Dan menjadi lebih mudah Karena Allah menghendaki kemudahan bagi kita Yuridullah bikumul yusra Allah menghendaki untukmu itu kemudahan Bukan kesulitan Itu kesulitan jaminan berarti ya Hanya saja kitanya yang mempersulit diri Jadi Allah bikinkan kemudahan Bayangkan untuk bernafas itu mudah Tinggal hirup nafas Mudah Nggak usah pikirkan bagaimana oksigennya diciptakan Kalau itu kita pikirkan Wah ruwet Belum tentu ilmu seumur hidup kita bisa menjabarkan itu Karena nanti dari oksigen itu Dihasilkan dari sinar matahari Daun berfotosintesis Di sana ada glukosa dan lain sebagainya Sehingga terjadi Ada yang masuk ke dalam tubuhan menjadi buah Yang dikeluarkan menjadi oksigen Bukan perkara yang sederhana itu Butuh penelitian yang sangat rumit Rumit Begitu keluar oksigennya Sederhana buat kita Tinggal dihirup Tinggal dihirup Kemudian setelah dihirup Nafas ini udara berputar dalam tubuh juga nggak sederhana Ya masuk ke dalam rongga tubuh Membuat tenaga energi Sehingga jantung ini memompah Paru-paru mengembang dan mengempis Menekan pembulu-pembulu darah Sehingga dia bisa mengalir ke sekujur tubuh Tenaganya menjadi energi dan tenaga Bayangkan oksigen dirubah menjadi energi Bukan perkara sederhana Itu rumit Masya Allah Tapi tugas kita kan nggak perlu mikirkan itu Tugas kita Tinggal menghirup dan mengembuskan Gitu ya Sesederhana itu Sesederhana itu Nah tinggal bagaimana yang sederhana ini Yuk kita manfaatkan Jangan sampai nafas kita terbuang percuma Karena amal hidupan kita Itu kan sesuai dengan nafas Ingat ya usia kita nih sahabat Bukan dihitung dengan tahun Tapi dihitung dengan nafas Makanya kolonasi Setiap nafas Itu ada batasnya Jadi bukan tahun ya Usia kita dihitung pakai nafas Maka jangan sia-sia Ke nafas kita Keluar masuk Keluar masuk ini sia-sia Amalnya harus baik Tapi itu tidak sederhana Nah kita ingin Supaya bagaimana Yang ruwet Yang sulit dalam kehidupan ini Yuk kita jadikan kehidupan ini Menjadi sederhana Sehingga betul-betul Teklanya tepat Hidup ini harusnya sederhana Jangan dibikin rumit Kalau memang mau melihat keruwetannya Memang semuanya ruwet Bumi ini ruwet Sistemnya ruwet Tapi kan cara kita Menyikapinya Cara kita menjeladinya Sederhana Sederhana inilah yang Menjadikan hati kita tenang Kalau sudah tenang Kalau sudah mutmainah Menemukan jiwa-jiwa yang tenang Akhirnya nanti kita kembali Kepada Allah juga dengan ketenangan Ayo Hanya orang-orang yang Tidak berpikir ruwet Hanya orang-orang yang Berpikir sederhana Menjadikan jiwanya tenang Dan insya Allah itu Menjadi tempat kembali kita Kepada jalan-jalan yang tepat Supaya Allah mengatakan Irji'i ila rabbiki Radiyatan marti Kembali kepadal Dengan jiwa yang tenang Karena pikiran kita juga tenang Sederhana dalam Menyikapi kehidupan ini Insya Allah Baik Abang Luar biasa Pembahasan tempat kita Untuk segmen pertama ini Kita tentunya akan lanjutkan Pembelajaran kita Setelah jeda nanti Dan Seperti biasa Kami ingatkan Sahabat semua Nanti akan ada Segment Tanya-jawab Silahkan Anda bisa bergabung Untuk menyampaikan Pertanyaan kepada Bang Hak Via telepon Silahkan Anda nanti bisa Menelpon nomor kami Yaitu 085-284-700-147 Atau bagi Anda Pengguna HP Android Yang Menggunakan Whatsapp Anda bisa Mengirimkan pertanyaan Melalui Whatsapp Silahkan Pertanyaannya Dikirimkan ke nomor 081-321-461-079 Atau bisa juga Anda kirimkan via SMS Ke nomor yang sama 081-321-461-079 Kemudian Untuk sahabat yang sedang Online di Facebook Silahkan Anda juga bisa bertanya Kepada kami Dengan cara Menyampaikannya Melalui komentar Di status terbaru kami Atau bisa juga Melalui inbox Facebook Radioko Cerebon Baik Kami akan kembali untuk Anda Setelah yang berikut ini Radioko Inspirasi Seperti Hati Yang dipancarkan Dari Lembaga Pengembangan Akwa Al-Bahja Sendang Sumber Cerebon Baik sahabat Kembali dalam program Inspirasi Dan kami Terima kasih Untuk Anda yang masih Tetap bersama kami Baik yang mendengarkan Melalui audio frekuensi kami Ataupun audio streaming kami Dan Tentunya kita akan Melanjutkan Pembelajaran tema kita Di kesempatan Sore hari ini Yaitu Hidup ini sederhana Jangan dibuat rumit Tadi sudah kita Belajari bersama Ya Kalaupun Memang Kenyataannya hidup ini rumit Sikap kita dalam menghadapi Keadaan rumit itu Harus tetap sederhana Jangan sampai Keadaan rumit Disikapi dengan sikap yang rumit juga Nanti akan bertambah rumit Akan bertambah sulit Untuk kita menghadapinya Baik Kita langsung saja Persilahkan kepada Bang Hark Untuk melanjutkan Pembelajaran kita Pembahasan tema kita Yang belum tuntas disampaikan Silahkan Bang Baik Nah sahabatku di sesi yang kedua ini Kita harus memahami betul Datangnya kesulitan itu Faktor utamanya adalah Banyaknya keinginan Ya Jadi keinginan ini Bisa menjadi Sumber-sumber Datangnya banyak kesulitan Gitu Tetapi Saya tidak boleh Mengatakan bahwa Kalau begitu Tidak boleh punya keinginan Supaya hidup ini mudah Enggak Harus punya keinginan Harus punya keinginan Harus punya cita-cita Harus punya harapan Gitu Karena itu kita diajarkan Untuk berdoa Tetapi Dalam memiliki keinginan pun Jangan mempersulit Gitu Nah Orang-orang hebat Orang-orang yang luar biasa Itu Mereka ternyata Dalam mencapai keinginan-keinginannya Itu semuanya Tidak mempersulit Tapi mempermudah Masya Allah Ya Coba kita bayangkan Ketika ada orang mengatakan Ayo kita Ingin bikin bangunan ini Kita bikin bertingkat Ya Subhanallah guru kita Seling-seling mengatakan itu Kalau kemudian berpikir sulit Akan mengatakan Nanti dari mana dananya Nanti bagaimana pembangunannya Nanti bagaimana Itu kan berpikir sulit Sudah Dalam keinginan ini Kita berdoa kepada Allah Ya Rab Untuk mencapai sesuatu Yang tidak bisa aku lakukan Aku butuh pertolonganmu Ya Rab Itu namanya Kita berharap Kepada sesuatu Yang bisa mendatangkan Kemudahan-kemudahan Dan kita yakin Kemudahan datangnya Dari Allah SWT Jadi kalau gitu Dalam punya keinginan pun Jangan Kemudian kita harus berpikir Bagaimana caranya Sama seperti tadi Dalam bernafas Tugas kita mudah Hanya menghirup Setelah itu Cara berikutnya adalah Kita tidak pernah tahu Bagaimana cara Merubah oksigen Menjadi tenaga Kita tidak tahu Sudah lepaskan Itu sistem tubuh Yang mengatur Itu kuasa Allah Yang menghendaki Kita tidak mampu Mengatur dan mengendalikan itu Tugas kita bernafas Sama dalam punya keinginan Sama Kita punya keinginan Ya Allah nak Moga-moga nanti Kamu jadi orang besar ya nak Sekolah yang tinggi Supaya kamu jadi ulama Cukup Lalu bagaimana caranya Kita serahkan sama Allah Tugas kita Mendidik dia dengan sebaik-baiknya Menjaga akhlaknya Dengan sebaik-baiknya Dan kita juga harus Berpikir sederhana Jangan kemudian kita takut Nanti kalau Kamu mau kuliah Kalau kamu mau sekolah Ke Mesir Atau sampai-sampai ke sana Ke Yemen Dananya dari mana nak Ibu suruh begini Adanya udahlah nak Jangan bikin pusing ibu lagi Bayangkan Belum terjadi Tapi sudah menjadikan Dirinya ruwet duluan Itu yang kemudian Hilangnya keinginan Dan itu tidak baik Awas ya Jadi kadang-kadang Keinginan ini Karena takut Menjadikan kita sulit Akhirnya banyak orang Tidak punya keinginan Padahal harus ada Punya keinginan Nah harus jadi ulama besar Soal bagaimana caranya Kita serahkan sama Allah Ya Rab Kirim orang-orang baik Sementara aku jelas-jelas Tidak memiliki dana Untuk menyekolahkan dia Ya Rab Kirim orang-orang yang baik Ketika kalau kita sudah punya Keinginan Tetapi sikap kita tetap sederhana Allah akan memudahkan Keinginan kita Jadi jangan menganggap Kemudian keinginan itu Hanya kita yang bisa Menyelesaikan Tidak bisa Kita butuh orang lain Untuk bisa menyelesaikan Keinginan kita Jadi misalnya gini Kita pengen punya rumah Tidak bisa kita bangun sendirian Kita butuh batu bata Butuh batanya dibikin dari orang Gitu kan Kita butuh semen Semennya dibikin dari orang Pabrik Dan sebagainya Ternyata kita kaitan Dengan lingkungan itu Sangat-sangat kuat sekali Kita bisa lepas Tidak bisa lepas Berarti Kalau kita mau berpikir ruwet Berpikir rumit Berarti kan semuanya Pengen diselesaikan sendiri Sementara kita Tidak mungkin Menyelesaikan sendiri Yuk kita sadari itu Sadari bahwa kita Tidak bisa menyelesaikan Kehidupan dengan sendirian Kita ini mahluk sosial Yang butuh lingkungan Yang butuh di sekitar kita Untuk ikut Dalam partisipasi Kalau kita makan Di piring Yang kita Disitu ada nasi Disitu ada lauk-lauk Kalau kita mau jabarkan Itu belum tentu Ribuan Bahkan mungkin Jutaan orang Yang terlibat Ya nasinya Itu kalau kita pikirkan Butuh petani Petantinya butuh Pupuknya butuh Ribuan orang Kemudian butuh mesin Mesin traktornya Butuh pabrik Pabriknya butuh ribuan Butuh spare part Dan sebagainya Dalam sepiring nasi Kalau kita mau pikirkan Ya ruwet-ruwet juga Tapi tugas kita Tinggal makan Lalu yang kita makan Menjadi energi Biarkan Itu yang sehingga Seruwet-ruwetnya Pikiran kita Sebetulnya Kalau kita sederhanakan Kembali Kita bisa lega Ya Rab Kami tidak sanggup Ya Rab Itu saja Mohon bimbingan Ya Rab Bikin kami ini Menjadi orang-orang Yang bisa melihat Kemudahan-kemudahannya Ya Rab Sehingga kami tidak Melihat kesulitannya Bantu kami Ya Rab Sehingga nanti Ada yang orang Yang dikirim oleh Allah SWT Untuk memudahkan kita Jadi kalau kita Punya keinginan Jangan menganggap Keinginan itu Hanya kita Yang bisa menyelesaikan Enggak Enggak mungkin Enggak mungkin itu Akan ada orang-orang baik Yang akan diantarkan oleh Allah SWT Jadi kalau punya keinginan Setinggi-tingginya Saya ingat betul Bagaimana ketika Pertama kali melihat Di Al-Bahjah ini Dalam kesederhanaan Tanah kutip ya Sesuai dengan fungsinya saja Itu Aulanya masih pakai kayu Kan gitu ya Belum gedung bertingkat Belum Tetapi kan ketika Jemaah bertambah banyak Wajar kalau kemudian berdoa Ayo kita doa Supaya ini ditambah besar lagi Bisa dibangun Lebih tinggi lagi Lebih luas lagi Wajar Enggak usah bertanya Nanti dari mana Bu ya Enggak perlu tanya itu Allah akan kirimkan Orang-orang baik Jadi keinginan Harusnya Kalau tujuannya muda Kalau tujuannya mulia Akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Gitu Jadi Kalau keinginan sumbernya Dari jiwa yang bersih Nah ini dia fungsinya Masya Allah Kalau keinginan sumbernya Dari jiwa yang bersih Maka akan dimudahkan Cara-cara pencapaiannya Tapi kalau keinginan Datangnya dari nafsu Nah itu yang bikin Ruat pikiran kita Sehingga Di dalam tubuh kita ini Memang ada akal Ada jiwa Ada nafsu Ada syahwat Kadang-kadang Akal ini berfungsi Sebagai Perdana Menteri Akal ini Perdana Menteri Tetapi Perdana Menteri Tergantung Rajanya Kalau jiwa Yang menjadi rajanya Maka kecenderungan jiwa Adalah kecenderungan Kepada kebaikan Jiwanya cenderung Kepada kebaikan Maka Ketika jiwa Ingin kepada kebaikan Akal yang akan Mencari kebaikan Gimana caranya Supaya ini harus Mesti terjadi Ketika akal putus Gak sanggup lagi Maka akal butuh Keimanan Maka satu-satunya Yang akan menyampaikan Kepada keinginan Telah keimanan kita Doa kepada Allah Karena akal Gak sanggup lagi Akal ini gak sanggup Gimana pengen Bikin lebih besar Tetapi kemampuan Tidak ada Maka kami serahkan Kepadamu Ya Rab Gitu kan Ini tandanya Bahwa kita berserah diri Kepada Allah Yang maha besar Yang maha mampu Yang maha kuasa Yang maha berkehendak Kalau kita punya kehendak Tapi Allah maha Berkehendak Sehingga kalau kita Sandingkan dengan seperti itu Keinginan kita Bisa menjadi sederhana Nanti Punya-punya saja Jangan patah sih Tapi bagaimana caranya Serahkan kepada Allah Tugas kita Yuk sederhanakan Cara kita Tetaplah bertindak baik Hari ini Didik anak-anak kita Dengan baik Kalau emang dia layak Untuk disekolahkan Ada orang lain Nanti melihat Kamu anaknya pinter ngaji Kenapa gak disekolahin Ya gimana ya Pak Mohon maaf saya Udah-udah Gak usah susah-susah Kamu yang menyekolahkan Bisa Allah hantarkan Orang-orang baik Kepada dirinya Jadi Tugas kita Memantaskan Bahwa anak kita Memang layak Disekolahkan tinggi Nanti Allah akan kirimkan Orang-orang baik Kepada kita Jadi Jangan kita berharap sesuatu Tetapi tidak ada Tindakan yang kita lakukan Jadi akal itu Kepada batasnya Karena ada sesuatu Yang tidak mungkin Akal ini Mampu menjangkau Yaitu dimana Ketika sisi-sisi Keimanan Yang tidak bisa kita Jangkau dengan akal Kalau akal akan berpikir Dari mana kita mampu semua itu Kita bikin begini Butuh dana yang besar Dari mana Akal mentok Sudah Tapi iman Tidak demikian Ya Rab Selesai Cuma berdoa Ya Rab Datangkan Ya Rab Turunkan Ya Rab Bantu kami Bantu kami Setiap hari kita lakukan itu Ya Rab Kami ingin ibadah Kami bangunin untuk ibadah Bantu kami Sehingga kalau keinginan Bersumber dari jiwa yang bersih Insya Allah jadi mudah Dan kalau mudah Insya Allah akan dimudahkan Tapi kalau keinginan dari nafsu Tetangga beli mobil baru Aduh Pak Itu mobilnya baru Pengen ikut beli Meskipun tidak mampu Dipaksa-paksai Misalnya gitu ya Maka itu dia ingin tampak kaya Padahal semakin menjadi miskin Pura-pura kaya itu Pura-pura kaya Itu yang sumber dari nafsu Menjadi ruwet kehidupannya Begitu jatuh tembok kendaraan Ini juga belum dibayar Yang itu juga jatuh tembok Yang akhirnya ribut semuanya Akhirnya karena demikian Maka akal cari cara Caranya bagaimana Karena nafsu yang mengendalikan Bukan jiwa lagi Yang menjadi raja Nafsu yang jadi raja Maka akal cari cara Cari caranya bisa Jangan cara-cara yang negatif Sudahlah Gak apa-apa Yang berding Barangkali Walaupun ini bukan hak saya Ya saya kepepet deh Akhirnya dia mengambil Hak orang lain Bisa korupsi Bisa lain sebagainya Karena nafsu tadi sumbernya Maka akibatnya Yang menjadikan ruwet Dan rubit masalah itu Karena yang jadi komando Bukan lagi jiwa Tetapi nafsu Nafsu Jadi rajanya Sudah di akal Juga akan tunduk Sama Karena akalnya Ini harus sekitar Perdana Menteri Tergantung siapa rajanya Mau jiwa Atau kah Nafsu Kalau jiwa yang menjadi rajanya Maka akal Akan tunduk pula Kepada jiwa Tapi kalau nafsu Sebagai rajanya Akal juga akan tunduk Bagaimana caranya Untuk mencari Yang diinginkan Sama nafsu Maka tendensinya Adalah negatif Itu akibatnya Ajaib bang Ajaib bang Memang ajaib Dulu kita gak sempat berpikir Sampai sebesar ini Tidak menyangka Tidak menyangka Punya al-bahjah satu Al-bahjah dua Begitu sangat banyak hari ini Subhanallah Ajaib ya bang Ajaib Bukan karena nafsu Coba kalau nafsu Gak mungkin sebesar ini Itu yang namanya Kita berserah diri Kepada Allah Tetapi punya keinginan Yang kita juga harus Bergantung keinginan Itu hanya kepada Allah Allah yang menggerakkan orang Jadi keinginan Bukan menjadi sulitnya Pikiran kita Tapi keinginan menjadikan kita Menjadi orang-orang yang mulia Karena keinginan Akan kita serahkan kepada Yang maha berkeinginan Yang maha berkehendaki Allah subhanahu wa ta'ala Jangan hanya sekedar Kepada nafsu saja Kalau kembali kepada nafsu Nanti hidupnya menjadi rumit Yuk kita berpikir sederhana lagi Kalau anda punya keinginan Keinginan harus tinggi Gak boleh keinginan itu dibatasi Kayak tadi ya Udah lah Mau sekolah dari mana lagi Ibumu ini gak punya Bapakmu juga mau kerja apa Cuma segitu kemampuannya Udah lah gak usah sekolah Jangan Jangan demikian Kita didik dengan sebaik-baiknya Sehingga dia nampak Nanti Allah akan kirimkan Ke orang-orang baik Untuk datang kepada kita Sehingga kalau melihat Potensinya bagus Akan disekolahkan juga Gak usah putus asa Jadi itu yang kita sebut Namanya Kalau sudah putus asa Itu karena melihat Kehidupan ini sudah sangat rumit Dalam pikirannya Sehingga dia putus asa Dan tidak punya harapan lagi Jadi insya Allah Di sesi yang kedua ini Kesimpulannya di sesi yang kedua Keinginan Harusnya menjadikan kita mudah Bukan menjadikan kita sulit Dengan catatan Keinginan ini jiwa Sebagai kendalinya Jiwa sebagai rajanya Bukan nafsu sebagai rajanya Sesuatu yang muncul dari jiwa Cenderung kepada sesuatu yang baik Dan tapi yang dari nafsu Cenderung kepada sesuatu yang negatif Sehingga akal tergantung kepada Siapa rajanya Siapa yang memerintahkan Yang memerintahkan jiwa Akan jadi kebaikan Munculnya adalah kemudahan Kemudahan Akan dimudahkan oleh Allah Akan dipenuh keajaiban Karena pertolongan sesuatu Yang tidak pernah kita sadari Tiba-tiba kok begini Ujung-ujung Temu-temu Itu istilah bahasa orang cirebon ya Ninggang gitu Sesuatu yang tidak bisa kita pikirkan Tetapi kalau nafsu Harus bisa Saya harus bisa Saya harus mampu Saya harus bisa Sehingga dirinya yang jadi stress nanti Ayo kita tawakal Allah Kita upaya sesuai dengan kemampuan kita Hasilnya kita berserah diri kepada Allah Sehingga sederhana lagi Kalau tidak sederhana Susah untuk mencapai keinginan Jadi kalau untuk mencapai keinginan Tetap sikap kita harus Sederhana Supaya bisa mencapai keinginan-keinginan Yang tinggi dan mulia Sikap kita tetap sederhana Insya Allah Baik Abang Luar biasa kita sudah Melanjutkan pembahasan kita Tentang hidup itu harus sederhana Maksudnya Sederhana disini bukan berarti Itu sebuah kekurangan Atau sebuah Mungkin Istilahnya Aib Bang ya Bukan sebuah aib Bukan sebuah kekurangan Tapi justru disitu Ada kecerdasan Yang akan membuat hidup kita Menjadi mudah Berkualitas dan juga Segala urusan menjadi mudah Insya Allah Baik kita akan lanjutkan Pembelajaran kita setelah jadah Nanti untuk sahabat semua Pastikan datang bersama kami Di Radio KU Inspirasi Spirit Hati Radio KU Inspirasi Spirit Hati Yang dipancar luaskan Dari komplek lembaga Pengembangan Ako Al-Bahjah Sendang Sumbar Cerebon Baik sahabat Masih dalam program Inspirasi KU Dan di sebuah kali ini Kami mulai membuka Kesempatan bagi anda semua Yang ingin menyampaikan Pertanyaan Silahkan Anda bisa sampaikan Pertanyaan kepada kami Via telepon Dengan cara Menghubungi nomor kami Yaitu 085-284-700-147 Atau bagi anda Yang ingin bergabung Via SMS Atau via WhatsApp Silahkan Pertanyaannya Segera dikirimkan Ke nomor 081-321-461-079 Supaya nanti Bisa hakim bacakan Dan insya Allah Akan dijawab oleh Bang Hak Untuk anda sahabat yang sedang Online di Facebook Juga bisa bertanya Silahkan Anda segera kirimkan Pertanyaan Melalui komentar Di status terbaru Facebook Radio Kucerebon Atau bisa juga Melalui inbox Facebook Radio Kucerebon Baik kita akan Membacakan Satu pertanyaan Yang sudah dikirimkan Oleh sahabat kita Yang bergabung Via SMS Dari sahabat kita Pemilik 3 disit Nomor terakhir 5, 6, 9 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina muhammad Ini dengan hamba Allah dari kuningan Bang Hak Saya mau bertanya Bagaimana cara menghadapi orang Yang sudah mengecewakan kita Contohnya bang Dikecewakan Karena ditinggal Menjelang pernikahan Atau diputuskan Setelah beberapa hari Lamaran Dikarenakan Tidak Mampunya Dalam urusan materi Menjelang Nanti pernikahan Jadi pihak laki-laki memutuskan Pihak perempuan Mohon penjelasannya Dan pencerahannya bang Agar pihak perempuan Bisa menerima kenyataan Dan bisa tabah Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Bagi sebagian banyak orang Ini menyangkut dengan harga diri Harga diri Tetapi Demi Allah saya katakan Harga diri ini tidak ada nilainya Karena nanti kalau harga diri ini Harus ada nilainya Yang ada adalah napsu Ego Ego Tetapi ini adalah Masalah dasar manusia Karena manusia itu ingin eksis Ingin dihargai Ingin dihormati Ingin dianggap ada Sehingga ketika dia ditinggal Atau kemudian Diacuhkan Ini menunjukkan bahwa Dia dianggap tidak ada Dia dianggap tidak eksis Dia dianggap tidak dihargai Sehingga itu sangat menyakitkan hati Yuk kembalikan Kepada sesuatu Yang sebenarnya Bahwa nilai kita sebetulnya Mulia bukan karena itu Juga rendah bukan karena itu Kalau mulia kita ingin dihargai orang Ria namanya Iya kan Lagi dong Kalau kita ingin mulia Tapi ingin dihargai oleh orang Ingin disanjung dan dipuji oleh orang Semua amal ibadah kita ria Tidak bernilai Juga sama Kalau kemudian kita Berbuat sesuatu Itu juga karena hanya ingin dipuji Hanya ingin Mendapatkan Sanjungan Dan kita memaksa Untuk mendapatkan itu Berarti dorongan awalnya adalah Napsu Bukan itikat baik Tapi ego kita yang menjadikan Kita punya kekuasaan Untuk bertindak Maka sebetulnya Yuk Harusnya saya katakan Ini tanda Ini tanda Bahwa Allah telah menyiapkan Yang lebih baik bagimu Harus fahami itu Ya Rabb terima kasih Engkau telah pilihkan Kepadaku Sesuatu yang lebih baik Jadi kalau kita Ditinggal oleh sesuatu Bisa jadi Allah pilihkan kepada kita Sesuatu yang lebih baik Sebagai pengganti Ini hukum Yang akan Harus kita imani Bahwa tidak mungkin Allah menghilangkan sesuatu Kecuali Allah akan Gantikan kepada yang lebih baik Ini harus kita imani Sunatullah Sunatullahnya begitu Selalu Selalu begitu Hanya kadang-kadang Napsu kita Emosi kita Yang tidak menerima Prasangka buruk Prasangka buruk tadi itu Egoisme Kemudian minta dihargai Ini kok saya Enggak dianggap eksis Enggak dianggap ada Kok begitu ya terlalu Ya oke lah Itu semua dalam kacamata Umum Memang itu dianggap Seolah-olah kita ini Tidak punya Nilai apa-apa Tetapi yuk Kalau kita kembalikan kepada Allah Nilai kita bukan itu Kalau kita Saya harus ulangin lagi Kalau nilai kita ingin Disanjung orang Kita ingin dihargai orang Maka itu semua ria Kalau emang niatnya lurus Untuk ibadah Dalam pernikahan ini Ya sudah Kita kembalikan kepada Allah Jadi bukan karena ingat Ego nya Ketika pihak Salon Laki-laki Memutuskan Dan akibatnya Kita ditinggal Seolah-olah Berarti yakini bahwa Sesungguhnya Allah akan menggantikan Dengan yang lebih baik Tidak mudah Banyak kok kisah-kisah Tentang itu Banyak sekali ya Ketika Menganggap bahwa Ini sudah baik Bahkan putra Dari seorang sahabat Sendiri kan Beliau menganggap bahwa Wanita ini Waktu itu Jatuh cinta kepada Layla ya Dianggap bahwa Ini sosok wanita Yang sangat didambar-dambakan Tetapi kan Tidak sesuatu Tidak benar Jika kita menganggap Sesuatu yang baik Lalu tiba-tiba Itu tetap menjadi Baikan tidak juga Ternyata begitu Layla ini Hilang keindahannya Maka hilang juga Cintanya Jadi tidak Tidak selalu bahwa Yang kita anggap baik Itu ada kebaikan Di sana Itu baru anggapan kita Atau sebaliknya Ketika Julaibib Yang Rasulullah nikahkan Kepada salah satu putri Dari kaum Ansor Kayaraya di sana Orang menganggap bahwa Itu Julaibib Yang hina gitu Tidak punya keturunan Yang jelas Nasabnya tidak jelas Nasabnya tidak jelas Tiba-tiba Seorang ayah Yang punya putri Yang cantik Kok harus mau menerima Kan gitu Juga anggapannya Tidak baik Tetapi disitu Banyak kebaikan Kebaikan Jadi yuk kita lihat Kebaikan atau keburukan Jangan dari persepsi Cara pandang kita Itu akal kita Yang melihat Tapi jauh Di dalam keimanan kita Jika kita ditinggal Kepada Sesuatu keadaan Maka Allah akan gantikan Dengan keadaan yang lebih baik Selalu pastikan itu Jadi jangan kemudian kita Berasumsi bahwa Aduh kalau begini Sudah aku gak punya nilai Aku seperti direndahkan Kalau begitu Bener-bener jadi rendah Kenapa? Karena kita yang merendahkan Diri kita nanti Nah coba bayangkan Nanti kan sudah merendahkan diri Gimana aja Sudahlah ayo Siapa aja yang mau Rendah lagi nantinya Akhirnya gak Bener-bener kita gak selektif Dalam mencari Akhirnya nanti tambah rendah lagi Udah lah yang bening Nikah deh bang Siapapun jodohnya Gak masalah gitu Misalnya Jadi rendah lagi Awas jangan sampai Kemudian kita jatuh terprosok Hanya karena ingin dihargai Gitu Sudahlah Harga kita Nilai kita Bukan di mata manusia Harga dan nilai kita Di mata Allah SWT Jadi ketika ditinggal Bukan berarti harga ananda ini turun Bukan berarti nilai ananda turun Tidak Ketika ananda tetap berprinsip Kepada kebenaran-kebenaran Nilai ananda tetap luar biasa Tetap mulia Tetap mulia Jangan dianggap rendah Dan tetap utuh Tidak ada yang hilang Tidak ada yang hilang Tidak ada yang hilang Hanya itu Tidak ada yang bisikin di hati Kamu nih gimana Kamu temen-temenmu Sudah bilang begitu Pelingkungan Bagaimana masyarakat Itu semua bisikan setan Itu bisikan manusia Ataupun jin yang di dada kita Bikin sesek Bikin sempit Di dada kita Bikin stres pikir Itu manusia dan jin Udah lah Abaikan itu Nilai kita bukan dari situ Nilai kita dari Allah SWT Tetaplah berprinsip Kepada kebaikan dan kebenaran Insya Allah Allah Sandingkan kepada yang lebih baik Jauh lebih baik Yakini itu Insya Allah Baik Baik abang terima kasih Atas jawabannya Sangat telah Semoga bisa dipahami Oleh sahabat kita yang bertanya Via SMSnya Jadi Di antaranya tadi Poin-poin yang harus kita perhatikan ya Di saat ada sesuatu yang hilang Maksudnya ada sesuatu yang Allah kehendaki Pergi dari hidup kita Insya Allah Disiapkan penggantian Yang lebih baik Dan juga kalau kita sabar menerimanya Kita ikhlas menerima Reduk dengan apa yang Allah kehendaki Insya Allah Itu akan Lebih baik Lebih baik Dan meninggikan kemuliaan kita Menaikkan derajat kemuliaan kita Kemudian Tadi yang seperti abang sampaikan Bahwa nilai kita Bukan di hadapan manusia Tapi Di hadapan Allah SWT Jadi Abaikan bagaimana orang Memerang kita Jika itu tidak berdampak Baik pada kita Dan kita fokus dengan bagaimana Kemuliaan kita di hadapan Allah SWT Artinya Dengan kita ditinggalkan oleh Calon pasangan Itu sama sekali tidak mengurangi Kemuliaan di hadapan Allah Baik Terima kasih bang Atas jawabannya luar biasa Semoga bisa dipahami dengan baik Oleh sahabat kita yang bertanya Dan Semoga ini benar-benar Bisa Dijalani dengan baik Oleh Calon pengantin perempuan Yang ternyata Dibatalkan atau ditinggalkan Oleh calon pengantin laki-lakinya Baik kita akan Bacakan pertanyaan berikutnya Kali ini ada sahabat kita Yang bertanya Via Whatsapp Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli'ana sayyidina Muhammad Allahumma salli'ana sayyidina Muhammad Allahumma salli'ana sayyidina Muhammad Wa'ala'ala'ala sahbih Bang Hak saya mau bertanya Bagaimana cara Menyederhanakan masalah Seperti masalah Keributan antar tetangga Di lingkungan sekitar rumah Agar segera cepat selesai Dan beres Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini dari Riora Hadin Di Desa Putat Kesempatan Sedong Kabupaten Cerepohan Baik Silahkan Bang Baik Gini Ketika kita berhadapan dengan masalah yang rumit Jangan kita ikut memperuat lagi Jangan ikut memperumit lagi Sudah rumit Kita memperumit lagi Harus kembali Kepada Kaidah Ketika Kalau ada sesuatu kejahatan Cegah dengan cara kebahagiaan Kalau ada keributan Kirimin Kirimin makanan Hadiah Hadiah gitu Kirimin Lagi masak Kirimin Nanti kalau dia kemudian Ini jangan-jangan makannya ada racunnya Misalnya gitu ya Saking Saking gitu Makan bareng Makan bareng-bareng Ayo kita makan bersama Sudahlah Ayo kita makan bersama Jadi kita harus sesegera mungkin mampu menyelesaikan Artinya mengalihkan Mengalihkan tema Mengalihkan keadaan itu Harus ada yang Yang memulai Yang mengawali Gitu Kadang-kadang orang mengatakan Ya kan harus sedikit-sedikit Bang Misalnya Pertama harus senyum dulu Ya boleh lah Untuk hal itu boleh-boleh saja Tetapi Jangan kemudian ini berlarut-larut Karena ketika ini berlama-lama Juga dampaknya bisa menjadi Orang akan Tidak punya keinginan untuk memperbaiki Ya kan Harus ada sesuatu Yang kita lakukan Dan ini harus putus Mata rantainya putus Putaran keburukannya harus putus Cara memutusinya Diganti dengan kebaikan Sering senyum gitu Biasanya kita Kalau dia ngomong Datang gak bicara Keras-keras Kitanya harus Dengan cara yang pelan Harus diputusin Kalau kemarin kita masih Keras Kita juga ikut keras lagi Kita putuskan Sudahlah diam Itu misalnya Atau dengan bahasa-bahasa yang pelan Atau baik Kalau kemudian Kalimatnya menyinggung Kita katakan Ya Allah maafkan Barangkali saya yang salah Maksud dari apa yang disampaikan Kepada tetangga Bisa jadi saya yang salah Mengerti dan memahami Yang mengakibatkan ini Kita segera ambil Keputusan untuk memperbaiki Soal bagaimana Nanti dia akan memperbaiki Kita serahkan sama Allah Jadi jangan kita Saya mau baik bang Asal dianya baik Itu yang gak boleh Itu namanya Kita menuntut orang Untuk jadi baik Gak bisa Kita menuntut diri Ya saya sih pengennya Pengennya baik bang Tapi dianya selalu mengawali Sudah Abaikan Meskipun dia mengawali Jangan Kemudian kita ikut terpancing Anda menjadi baik Putuskan baik Kirimin makanan Makan bareng-bareng disitu Tapi itu tidak sederhana Ngirimin makanan Di saat dalam keadaan yang Ruwit Rumit Sulit Bukan berkara sederhana Ada ego Ya nanti saya hanya malu bang Ada ego Disitu sebetulnya Bukan melawan tetangga Tapi yang terbesar Dan melawan diri sendiri Melawan ego kita Melawan diri sendiri Melawan kesombongan kita Melawan takabur kita Nanti saya disangkanya Lemah bang Tuh kan Nanti disangkanya Saya yang kalah bang Tuh kan Jadi sebenarnya Lawan terkuat Bukan orang lain Tapi diri kita Diri sendiri Ayo dong Lawan dirimu Kirimin makanan Gak enak bang Tuh kan Justru bukan tetangga Yang jadi lawan dirimu sendiri Soalnya bang Aduh gimana ya Harga diri saya Tuh kan Lihat Kembali Lawan sesungguhnya Bukan tetangga Diri sendiri Kalau kita sudah bisa Mengalahkan diri sendiri Kita rela Ikhlas kesitu Datang Assalamualaikum Pak Bu Yuk kita makan Barang-barang nih Apa kita kan musuhannya Udah lah Jangan musuhannya Yuk kita makan Barang-barang lagi Harus ada keberanian Untuk melakukan itu Sederhana Tetapi tidak mudah Melakukannya Butuh keberanian Makanya Sederhana itu Bukan sesuatu yang Kelihatan mudah Tetapi Dibalik kesederhana Dan ada keruwitan Ada kerumitan Ada kesulitan Tetapi kita mampu Melampui kesulitan Dan kerumitan Tadi akan jadi Kemudahan Kalau misalkan Kita ada di posisi Sebagai orang Ketiga Di antara Dua tetangga Yang bertikai Itu gimana Kalau di posisi Saya sebagai Pihak yang ketiga Melihat keadaan Seperti itu Kalau saya ikut Membela salah satunya Tidak mungkin Tidak boleh Membela salah satunya Jadi juru damai Berarti bang Harusnya Iya Harus menempatkan Pada posisi yang netral Hakim itu menempatkan Pada posisi yang netral Sehingga Kita harusnya Kalau ada sesuatu yang salah Kita salahkan dua-duanya Kalau ada sesuatu yang benar Kita benarkan dua-duanya Jadi kita melihatnya begini Misalnya Oh iya sebenarnya benar Maksud beliau ini begini Ini benar maksudnya Hanya saja Sayang kadang-kadang Kita salah melihat niat Niatnya baik nih Niatnya benar Hanya kadang-kadang Kita salah melihat niat baiknya Itu sebabnya Niat baik tidak cukup Hanya niat baik Caranya juga harus baik Karena banyak sekali Niat-niat yang baik Tapi caranya buruk Niat baiknya ketutupan Gitu Maka cara penting Gitu Nah sehingga kita juga Harus mengatakan Bapak juga benar sebetulnya Gitu Berhati-hati Karena tidak mudah Untuk bisa menerima Bisa jadi Banyak orang-orang yang hari ini Niatnya baik Caranya baik Padahal niatnya gak baik Banyak orang yang seperti itu Caranya alus Caranya santun Padahal niatnya menipu Kan banyak seperti itu Bapak hati-hati disitu Jadi kalau kita membenarkan Benarkan dua-duanya Gitu Kalau kita mau salahkan Salahkan dua-duanya Lalu kita katakan Yuk kita kembali kepada Allah semua Ini sebenarnya Masalahnya sederhana Hanya persepsi kita Hanya amarah kita Hanya ego kita saja Bukan kesalahan tetangga kita Tapi ego kita Amarah kita Persepsi kita yang salah Jadi kan kita menyalahkan diri sendiri Dan saya menempatkan disitu juga Dengan persepsi Di antara dua belah pihak Jangan sampai saya menggunakan Persepsi saya sendiri Bapak salah sih Harusnya begini Memperumet masalah lagi nanti Mempersulit dan Kenyemberkeruh keadaan Jadi kita harus menempatkan Dalam persepsi mereka juga Jadi jangan ada yang Dibenarkan salah satu Disalahkan salah satu Tapi kita mengangkat Keduanya dengan mulia Kalau kita membenarkan salah satu Dan merendahkan salah satu Itu namanya kita telah Merendahkan Telah menganggap Bahwa yang satu ini Zolim gitu misalnya Yang satu ini Menzolimi Berarti ada yang menang Dan ada yang kalah Dalam persepsi seperti ini Gak boleh Jadi sendiru memprovokasi Jadinya memprovokasi nanti Mendamaikan adalah Menyadarkan mereka Tentang kesalahannya masing-masing Ingat kaidahnya nih Bahwa orang-orang yang salah Menganggap dirinya benar Iya Orang-orang yang salah Menganggap dirinya benar Orang-orang yang benar Selalu menganggap dirinya lah yang salah Masya Allah Jadi orang yang benar tuh Udah-udah pak ini salah saya Ini saya yang keliru Ternyata saya yang salah menafsirkan Ternyata saya yang salah faham Masya Allah Saya yang salah memahami pak Bukan bapak Bukan bapak yang salah Saya yang salah memahami Lihat Orang yang benar akan mengatakan Saya yang salah Gitu Dibandingkan Tuh kan benar kamu yang salah Jadi Ayo Memutuskan mata rantainya Harus ada sesuatu Tindakan kebaikan Yang kita lakukan Ya insya Allah Semoga Allah hadirkan Orang-orang baik Sekitar itu Tidak mengangkat satu Dan merendahkan satu Tetapi mengangkat kedua-duanya Sehingga keduanya Dalam keadaan mulia nanti Keduanya dalam keadaan mulia Dan mereka bisa bertopat Dengan sebaik-baiknya Insya Allah Baik abang Terima kasih atas Jawabannya Kalau yang saya tangkap Yang saya pahami Dari jawaban abang Bahwa Di saat kita ternyata Adalah orang yang terlibat Dalam pertikaian itu Berarti Jangan sampai sikap kita Dikendalikan oleh Dipengaruhi oleh Sikap orang lain Sikap buruk orang lain Tapi pastikan Kita yang Mengendalikan sepenuhnya Sikap kita Seperti apa Baik atau bagaimana Nah Itu yang pertama Kemudian yang kedua Di saat kita ada di posisi Sebagai orang ketiga Yang diantara orang yang bertiga Maka Jadilah jurudamai Intinya itu bang ya Dari yang abang sampaikan Jangan memprovokasi Jangan memprovokasi Baik abang Terima kasih atas jawabannya Kita akan jendela terimu dahulu Untuk sahabat yang Sudah menyebabkan pertanyaan Duhum sempat Hakim Bacakan Ditunggu di segmen berikutnya Tetap bersama kami Di Radio Yoko Inspirasi Spirit Hati Radio Yoko Inspirasi Spirit Hati Yang dipancar luaskan Dari komplek Lembaga Pengembangan Al-Bahja Sendang Sumbar Cerebon Baik sahabat Kembali dalam program Inspirasi Dan kami ucapkan Terima kasih untuk Anda Yang masih tetap bersama kami Baik yang mendengarkan Melalui audio frekuensi Audio streaming Atau melalui Radio Yoko Network Baik kita akan Melanjutkan Segmen Atau sesi interaktif ini Kita akan Melanjutkan dengan Membaca pertanyaan Pertanyaan yang sudah dikirimkan Oleh sahabat-sahabat kita Ada Sahabat Pemilik 3 digit Nomor terakhir 233 Sudah mengirimkan Pertanyaan Via SMS Yang langsung Hakim Bacakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sallu'ala Nabi Muhammad Allahumma salli Wa salli Mubarakatuh Wa ala alihi Wa sahabihi Semoga Abang Dan kakak Hakim Selalu sehat Wa al-afiat Amin Ya Rabbul Alamin Afan Bang Mau bertanya Bagaimana Cara menghilangkan Kebosanan Terhadap ilmu Amalan Harian Ilmu dan amalan Harian Terkadang Suka merasa Bosan dengan Ilmu yang sering Didengar Dan amalan-amalan Yang sudah rutin Diamalkan Syukran Jazakumullah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Dari ita di Dharma Kuningan Baik Jadi gini Otak kita Itu Bekerja Dengan cara Pengulangan Jadi kalau Sudah diulang 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 Repitation istilahnya Itu akan terjadi Kejenuhan Ada titik jenuh Ada titik jenuh disitu Diulang 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 Tetapi titik jenuh ini Ketika memang Sudah betul-betul Kita tidak punya Gairah lagi Tidak punya Keinginan lagi Untuk Sampai kepada Tingkat disebut Namanya ahli Nah banyak orang itu Bosan Padahal belum jadi ahli Bosannya bukan Karena bosan Tapi karena hilangnya Hasrat Hilangnya Keinginan Ahli belum Kenapa kamu kok Tidak belajar Bosan bang Belajarnya ini Terus Sebentar Kalau gitu Sini bukunya Saya tes ya Tapi bang Jangan Saya belum Nah berarti Sebelumnya bosannya Bukan karena ahli Karena ketika dia Mau menjadi ahli Itu tidak ada bosannya Jadi ada pemain Gini misalnya Satu ketika Ada orang yang Jago karate Luar biasa Nah kemudian Ini ada satu lagi Orang yang Ingin melawan Jago karate itu Dia jadi satu jurus Jurusnya hanya Melipat pakai Tangan kiri saja Jadi begitu Lawan masuk Dilipat kepalanya Dikunci Set itu saja Jurusnya hanya itu Diulang-ulang Bertahun-tahun Itu saja Sampai si murid ini Ngomong Ya guru ajarin saya Ilmu yang lain Sudah itu saja Kamu harus apal Jadi itu lagi Itu lagi Itu saja Sampai gerakannya cepat Masuklah dalam Sebuah turnamen Dan ternyata Di saat Menyisikan Lawan-lawannya Memang betul Begitu lawan masuk Ditangkap Pagi tangan kiri Ditekuk kepalanya Sehingga Tidak berkutik lagi Namanya kuncian Begitu sudah terkunci Selesai Maka dia menang Tapi begitu Masuk berikutnya Pada tahap Sesi lebih meningkat Kan musuhnya Lebih bagus-bagus Lawannya lebih bagus-bagus Lagi Dia minta kepada Gurunya Guru ajarin saya Tambahan lagi Satu ilmu saja deh Soalnya ini lawannya Bakal tangguh-tangguh Kata gurunya Kamu belajar Lebih rajin lagi Itu saja Ulangi lagi Ulangi lagi Sampai ahli Diulang lagi Tapi ternyata benar Begitu masuk pada Lawan-lawan yang lebih Lebih bagus Gerakan dia Lebih cepat lagi Akhirnya menang lagi Sampai masuk Perempat final Dia mohon-mohon Sama gurunya Guru ini Perempat final Lawan saya ini Dulunya Mantan juara Ajarkan saya Ilmu Tabahan Kata gurunya Sudah itu Lakukan Lebih cepat lagi Lebih kuat lagi Gitu Akhirnya Dilakukan Ikut Menurut Sebagaimana yang gurunya Ajarkan Akhirnya begitu Perempat final Menang lagi Dengan jurus yang sama Begitu masuk Semifinal Dan akhirnya masuk final Dia ngomong sama Guru-guru ini final Satu-satunya Kalau saya tidak punya Ilmu lagi tambahan Orang sudah memperhatikan Jurus saya Dan orang tahu Kelemahan saya Guru Bahaya nih Kalau mereka tahu Kelemahan saya Ajarkan saya ilmu tambahan Kata gurunya bilang Kamu lakukan ini Berulang-ulang Lebih cepat lagi Lebih kuat lagi Itu ya Sudah Maka dia masuk ke arena Begitu terjadi Karatenya Mampu melakukannya Dengan cepat Lebih kuat Dan menang lagi Masya Allah Luar biasa Jadi dia ahli Dalam melakukan sesuatu Yang satu-satunya Dilakukan hanya itu Lalu ketika lagi Duduk di pantai Si murid ini Tanya kepada guru Guru kenapa Kamu tidak mengajarkan Kepadaku ilmu yang lain Kok hanya itu Pakai tangan kiri lagi Kata gurunya Tangan kananmu Kan tidak ada Sehingga cara Satu-satunya Untuk mengunci lawan Biasanya lawan itu Terpancing Karena ketika dia masuk Menganggap Tangan lawan Tangan kanan yang bergerak Tetapi Tangan kirinya Tangan tidak pernah diperhatikan Maka itu kekuatanmu Kita ini banyak Melihat sesuatu Menganggap bosan Padahal kita belum ahli Jadi ayo Mengulangi sesuatu Sampai kepada keahlian Seperti makan Makan ini sesuatu Yang kita ulang-ulang Sampai kita lupa Bahwa makan ini Yang kita Kunyah itu berapa kali Saking ahlinya Cara nelnya Seperti apa Saking ahlinya Sudah terbiasa Maka kalau sudah ahli Seperti itu Tidak ada kebosanan Yang ada adalah Kebutuhan untuk makan Coba waktu dulu Waktu kita kecil Diajari makan Dia omongin Tidak sama orang tua kita Dia omongin Telan dong makanannya Dikunyah dong Kan gitu ya Karena belum ahli Tetapi begitu Sudah sangat ahli Kita lupa Berapa kali kita Ngonyah Dan berapa kali Kita ngendelan Kita sepertinya Sudah lupa lagi Tapi itu menjadi kebutuhan Jadi orang yang Sudah menjadikan kebutuhan Hilang kebosanan Ketika ia tidak Menganggap bahwa ilmu Semua kebutuhan Ada bosannya Amalan Kalau dianggap bukan kebutuhan Ada kebosanan Maka rubahlah Ilmu dan amalan Bukan hanya sekedar Sesuatu yang kita ingin capai Tetapi ini adalah Kebutuhan kita Kalau sudah kebutuhan Maka yang ada adalah Kecintaan Menghilangkan kebosanan Bukan perkara mudah Kecuali kita Merubah persepsi kita Bahwa yang kita lakukan Bukan sesuatu Yang akan kita mau capai Bayangkan kalau kita mau capai Antara angka 1 Sampai 10 misalnya Begitu 10 sudah tercapai Sudah selesai Lu apalagi nih Kan menentu sesuatu yang lebih baik Itu yang namanya Kita ingin mencapai sesuatu Tetapi kalau ilmu Yang kita mau lakukan Adalah karena kebutuhan kita Semua pengetahuan Yang kita pelajari Belum tentu Kita bisa amalkan Dan kalau diuraikan Lebih panjang lagi Itu akan ilmu Punya sub Pengetahuan Punya turunan pengetahuan Dan cabang-cabang Yang lebih banyak lagi Jadi kalau kemudian ilmu Yang kita pelajari Dianggap sudah sangat bosan Sebosan Seluas apa Pengetahuan yang kita miliki Karena cabang-cabangnya Kan sangat banyak Jadi Kita harus melihat Di dalam ilmu itu sendiri Jadi Kata Imam Al-Ghazali Akal ini Allah sediakan Kepada manusia Satu-satunya Makhluk yang diberikan media Akal adalah manusia Maka Akal ini Akan mendapatkan kebahagiaan Ketika diberikan ilmu pengetahuan Nah ilmu ini Makanannya akal Ketika akal diberikan ilmu Ada kebahagiaan Ada kesenangan disitu Nah kalau kita belajar sesuatu Kemudian tidak merasa bahagia Berarti sejatinya Yang kita pelajari ini Bukan menjadi Hasrat dan keinginan kita Hanya sekedar Hilang beban Hanya sekedar Kewajiban Berarti salah kita memenang ilmu tadi Tidak mencintai pengetahuan Tidak mencintai ilmu Hanya sekedar Ya saya baca selesai Saya baca selesai Sudah paham? Ya belum sih Oh kalau begitu Bukan ilmu Atau mungkin Bukan yang dituju Bukan kemuliaan dari itu Betul Tapi ada Mungkin saya pengen dapat rejeki Iya Rejekinya yang tidak dapat Maka ada bosan Bosan Iya betul Masya Allah Makanya ada sesuatu yang ingin dicapai tadi kan Ketika yang dicapainya dapat Ataupun tidak dapat Ada kebosanan Gitu Pokoknya kamu lakukan ini Sekian ribu kali misalnya Ketika itu sudah dapat Selesai Tidak diulang lagi Ataupun ketika dia tidak dapat Bosan juga melakukannya Maka jangan karena ada ingin yang dicapai Tapi kecintaan kita Terhadap ilmu itu Sehingga Ini menjadi satu kebutuhan kita Dan Kalau tidak dilakukan Ada kerinduan Ada keinginan untuk melakukan itu Muncul keinginan untuk melakukannya Karena kita mencintai pengetahuan Seolah-olah kecanduan Seolah-olah kecanduan Betul Habit itu menjadi kecanduan Makan itu kecanduan Makan nasi tidak pernah bosan Tidak pernah bosan Mana ada orang bosan Karena itu sebuah-sebuah kebutuhan Jadi rubahlah Pengilmu Dan amalan-amalan yang kita lakukan Itu bukan karena ingin mencapai sesuatu Tetapi ini menjadi Apa namanya Kecintaan kita kepada ilmu dan amal-amal kita Sehingga Yang ada adalah Bagaimana kita Nanti dari ilmu dan amal ini Akan menjadikan kita mulia Bukan Ilmu dan amal Untuk mendapatkan sesuatu Nanti Dampaknya ada dua Ketika mendapatkan sesuatu Kita berhenti Kalaupun tidak dapat Kita bosan melakukannya Jadi gitu ya Lihat ilmu dan amal Sesuatu yang kita harus Jadikan yang kita cintai Sehingga Ketika kita mencintainya Tidak berat melakukannya Ini kan bisa berat melakukannya Bisa berat melakukannya Karena ada kebosanan Bosan Sudah merasa gak enak Kenapa ya sudah Beban Beban Dan satu-satunya Kalau sudah jadi beban Tidak akan enak dilakukan Makanya Allah memberikan satu Alam nasrah laka soberak Bukankah aku telah lapangkan Untuk mudadamu Diangkat Diturunkan beban Artinya beban Jangan jadi beban Belajarnya jangan jadi beban Untuk ilmunya jangan jadi beban Biasanya orang-orang seperti ini Beban Beban karena orang tua Beban karena teman-teman Atau beban karena sesuatu Yang menuntut diri untuk belajar Sehingga itu menjadi beban Belajarnya jadi beban Jangan jadi beban Kalau jadi beban Berat dipikul kemana-mana Tetapi menjadikan bahwa ini merupakan Sesuatu yang akan mengangkat Derajat kita Akan diangkat Akan diangkat Tanpa terasa sudah berada di penghujung acara Ini ada pertanyaan yang sudah masuk Di antaranya ada dari Abi Azga di Majalengka Sayang sekali untuk Abi Azga Mohon maaf Pertanyaannya tidak bisa kami bacakan Karena keterbatasan waktu Kemudian juga Ada dari sahabat kita Yang bergabung via WhatsApp Ada satu pertanyaan Yang belum sempat terbacakan Bergabung via WhatsApp Mohon maaf Tidak bisa dibacakan Karena keterbatasan waktu Baik Langsung saja bang Karena sudah di penghujung acara Dutup acara ini dengan kesimpulan Sedangkan Baik sahabatku Hidup itu memang sederhana Jangan dibuat rumit Tetapi kesederhanaan itu Bisa kelihatan Kalau kita cerdas Maka wajib kita untuk menutup ilmu Supaya kita bisa menyederhanakan kehidupan ini Bagi mereka orang-orang yang cerdas Melihat kehidupan ini Maka semua kehidupan ini Tampak sederhana Bagi orang yang tidak cerdas Maka semuanya tampak sulit Maka Yang menjadikan itu menjadi sederhana Adalah sikap kita Pikiran kita yang melihatnya dalam kesederhanaan Kalau tidak sanggup Jangan dipaksa Akal itu ada batasnya Maka lihatlah itu dalam bentuk keimanan Itu sebabnya kita beruntung Di dalam agama diajarkan tentang keimanan Keimanan ini sesuatu yang tidak mungkin lagi dijangkau oleh akal kita Kalau akal sudah mentok Kemampuan kita sudah tidak ada Maka satu-satunya jalan keluar adalah keimanan Kemampuan sudah tidak ada Bayangkan 10 ribu lawan Kemudian Rasulullah hanya punya 300 pasukan Masya Allah Secara akal Mau menang dari mana Mustahil Secara akal Strategi sebagus apa Tidak bisa Senjata seperti apa Tidak sanggup Tetapi keimanan Menjadikan menang Menjadikan semuanya jadi sederhana Bayangkan kalau ruwet Ruwet duluan ketika melihat sesuatu Rumit, sulit, ruwet Itu kan stres jadinya Tapi Rasulullah tidak demikian Beliau mengatakan Hasbunullah Ni'mal wakil Ni'mal mawla wa ni'ma nasir La hawla wa la quwaja Ila billah Ya sudah Ayo kita bersama Allah Kita bergantung kepada Allah saja Sesuatu Kalau sudah bersama Allah Tidak ada yang tidak mungkin Itu namanya kita melepaskan Akal kita Naik kepada jenjang yang lebih tinggi Yaitu keimanan Sehingga kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang maha berkehendak Yang maha bisa Tinggal pertanyaannya Sejauh mana kita meyakini itu Karena banyak orang mengatakan Kalau saya tidak usaha Emang itu terjadi bang Loh imanmu di mana Ya kan harus ada usaha dulu Betul usahanya tidak boleh Enggak harus ada Tapi jangan hanya sebatas akalmu Yang melihat itu Kalau semua kejadian itu merupakan adalah usahamu Awas lati-hati Akan meniadakan Allah dalam peran dirimu Menganggap Ini kan karena aku bang usaha Ini kan harta karena aku bang Ya awas hati-hati Korun berpikir seperti itu Sementara kata masyarakat mengatakan Harza minfadli Itu sebetulnya semua adalah karunia dari Allah Jangan menganggap itu semua adalah karena aku Awas hati-hati ya Jadi hidup itu sangat sederhana Kalau kita menggantungkan Melampaui akal kita Yaitu keimanan kita Kalau memang sudah sulit menghadapinya Yuk kita kembali kepada sikap yang sederhana Ya sudah lah bang Begini keadanya sudah sulit Saya tidak bisa merubah Saya tawakal kepada Allah Saya berbuat yang terbaik saja Tentang hasilnya saya serahkan kepada Allah Itu namanya sikap sederhana Lalu kita malam-malam doa kepada Allah Ya Allah bantu kami Ya Allah bantu kami Ya Allah bantu kami Allah akan kirimkan orang-orang baik kepada kita Bayangkan Sederhana Itu tidak mudah melakukannya Sederhana Tapi tidak mudah melakukannya Makanya dibalik kesederhanaan Ada sesuatu yang sulit Rumit Ada sesuatu yang rumit Ya ada sesuatu yang rumit Handphone itu sederhana dipakainya Tinggal pencet selesai Tapi dibalik kesederhanaan Ada kerumitan yang luar biasa Maka Untuk menjadikan hidup ini sederhana Yuk Jangan Jadikan Semua persepsi kita sulit Mudahkan Mudahkan Yuridullah Bikumul Yusra Allah menghendaki kita ini mudah Allah tidak menghendaki kita sulit Maka yuk Pandang ke dalam hidup ini Menjadi sesuatu yang mudah Sehingga nanti insya Allah Perkaranya jadi mudah Karena persepsi Dalam kehidupan Itu menentukan kehidupan kita Di otak kita selalu melihat Sesuatu yang sulit Maka semua nampak sulit Kalau di otak kita melihat Semuanya mudah Insya Allah semua nampak Mudah Yuk kita doa kepada Allah Bismillahirrahmanirrahim Sayyidina wa habibina syafi'ina Wa karimina wa zuhrina wa maulana Muhammad Allahumma ya Rabbana Pandangan mata ini ya Allah Sering melihat sesuatu Tampak sulit Tampak rumit Jadikan dalam pikiran hamba ini ya Allah Semuanya menjadi mudah Meskipun nampaknya sulit Dalam pikiran hamba ya Allah Tetapi tingkatkan pemahaman hamba Ya Allah dalam keimanan Sesungguhnya ada engkau ya Rabb Ada engkau ya Rabb Yang bisa memudahkan segala-galanya Tetapi akal ini tak sanggup lagi menjangkau jalan keluarnya ya Allah Maka kami berserah diri kepada mu ya Rabb Yang hanya kami bisa lakukan adalah Melakukan hal yang terbaik Hal yang bisa aku lakukan ya Rabb Sementara yang tak bisa aku lakukan ya Rabb Aku serahkan kepada mu ya Allah Aku serahkan kepada mu Bantu kami ya Allah Bantu kami Untuk memahami semua kehidupan yang rumit ini Menjadi nampak mudah dalam pandangan kami Al-Fatiha Terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan Semoga apa yang kita pelajari bersama di kesempatan sore hari ini Bermanfaat untuk kita semua Bisa kita amalkan dalam kehidupan kita Dan semoga ini akan berdampak baik Untuk kehidupan kita Baik di dunia maupun di akhirat Amin Dan juga untuk sahabat radioku Kamu terima kasih Atas kebersamaannya Kamu mohon maaf Atas segala kekurangannya Jika ada kata-kata yang salah Atau kurang berkenan Mohon dimaafkan ya Dan juga Untuk pertanyaan yang sudah masuk ya Di antaranya ada pertanyaan dari Abi Azka di Majalengka Kemudian juga Ada pertanyaan dari sahabat kita Yang bergabung via whatsapp Mohon maaf Tidak bisa semuanya pertanyaan kami bacakan Di kesempatan kali ini Karena keterbatasan waktu Dan juga Mohon didoakan Semoga kami diberikan panjang umur Dalam ketaatan Serta sehat walafiat Dan semoga kami dimudahkan oleh Allah SWT Untuk bisa ikhlas Untuk bisa terus berjuang Dengan istiqamah Dalam perjuangan dakwah Yang akan menjadi sebab kami dimuliakan oleh Allah Baik di dunia maupun di akhirat Dan menjadi sebab kami menjadi hamba yang selamat Baik di dunia maupun di akhirat Amin Ya Rabbul Alamin Kemudian juga untuk radio kunat rock Kamu terima kasih atas kebersamaannya Atas kerjasamanya Semoga Allah balas kebaikan Anda Dengan sebaik-baik balasan Amin Ya Rabbul Alamin Langsung kita tutup kebersamaan Di kesempatan sore hari ini Dengan membaca doa Kafaratul Majlis Subhanakallahumma wa bihamdika Ash'ahadu an la ilaha ila anda Astagfirullah wa atubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas kerjasamanya